Intro Assalamualaikum sahabat jadim time Kita kembali lagi kepada program Pedum Ojir Berbagi kebahagiaan mengukir senyuman Ini kita sekarang ada di RT7 RW4 Kelurahan Merjohsari Kecamatan Lokowaru, Kota Malang Ini kita menuju rumah Warga yang kurang beruntung lagi Seorang pemulung dengan Anak yang cukup banyak 8-10 ya Kita masih belum tahu pasti Nanti kita langsung ke lokasi Ini sebelum masuk ke lokasi Kita melihat seperti yang Sahabat-sahabat caksikan Banyak perumahan-perumahan Mewah Mampu Nah Pemandangan kontras Di sebelah sana nanti Kita akan Menuju ke lokasi Ada rumah Yang sangat memprihatinkan Dengan Kondisi ekonomi yang juga Memprihatinkan juga Kita menuju ke sana sahabat Lagi sedang bersama Bapak Manager HRDC Tim Tem Bapak Ayah ya Yang juga Warga sini Pak Ayah ya Yang ingin melihat Bagaimana kondisi Warga yang kurang mampu Yang tinggal di Kota Malang Ini sahabat Terima kasih Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ini rumah jenengan sendiri atau bagaimana? Kita Lihat Terima kasih Dan kita Kalo kiambek Cuma Lihat tanah Ini kalo Nunut 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 Tenggung Tenggung Ini Bapak Ponari Kampung sebelah Meriki Kalo Kalo Meriku Kalo Mungkin Kontrak Kalo Kontrak Ini pun Telas Akhirnya Kalo Bingung Tempat Terus Kalo Sambat Kalo Kalo Meriki Tenggung 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 Akhirnya Terus Berdoakan Kali Pak Ponari Niku Dibdoakan Kali Tenggung Ini Aku Sama Kek 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 Masalah Tanah Untuk Tenggung Masalah Bangunan Tenggung Tenggung Terus Alhamdulillah Tanah Ini Tenggung Pak Ponari Niku Bangunan Ini Memang Kali Kali Kulask Kulask Ngeleng Yang Pajar Ini Niki Wow Ini Sahabat Beliau Mengatakan Bahwa Ini Rumah Bangun Sendiri Tapi Kalau Lahan Miliknya Pak Ponari Pak Ponari Jadi Dulu Beliau Ini Ngontrak Sekarang Tinggal Disini Tenggung Sehari-harinya Kerja Sebagai Apa Pemulung Pendapatan Perharinya Berapa Kalau Ditanyakan Berapa Itu Kita Nggak Bisa Pastikan Cuma Kalau Mulung Itu Banyak Dengan Harga Agak Naik Itu Kita Sehari Bisa Dapat Rp50.000 Sehari Paling Banyak Itu Tapi Kalau Untuk Kayak Gini Corona Apa Ini Banyak Mahasiswa Nggak Ada Itu Kan Nggak Ada Kita Mulung Itu Cuma Sampah Doang Yang Lakukan Seperti Agua Itu Banyakan Dari Anak Mahasiswa Sekarang Mahasiswanya Banyak Pulang Sekarang Berapa Cukup Untuk Kehidupan Sehari Hari Ya Kalau Dibilang Nggak Cukup Ya Nggak Cukup Ya Gimana Caranya Mencukup Cukupkan Itu Uang Rp50.000 Atau Rp30.000 Sehari Itu Untuk Berapa Orang Saya Punya Keluarga Ini Besar Saya Punya Anak Sembilan Yang Dua Ini Meninggal Dunia Masih Kecil Saya Punya Tujuh Cuma Yang Nomor Satu Sudah Punya Suami Akhirnya Yang Kerja Anak Saya Yang Pertama Yang Saksama Mantu Saya Dua Orang Itu Kerja Terus Adiknya Ini Eh Adiknya Yang Tadi Itu Kerja Saya Istri Saya Kalau Yang Tinggal Disini Berapa Orang Semuanya Sepuluh Orang Dalam Satu Rumah Sepuluh Orang Cuma Yang Rumah Tangga Anak Saya Nomor Satu Itu Sama Matu Saya Tinggal Tinggal Disini Tinggal Disini Juga Mau Kontra Enggak Punya Kontra Tinggal Bareng Disini Juga Tinggal Bareng Disini Cukup Alhamdulillah Cukup Kita Dengan Kamar Dua Boleh Lihat Masuk Masuk Lihat Kamarnya Munggo Mari Munggo Munggo Ini Buat Tidur Siapa Disini Oh Jadi Ini Ruang Utama Kita Bersama Sama Ngumpul Makan Apa Kayak Gitu Nah Ini Malik Kalau ada Salah Kata Saya Minta Maaf Oh Saya Minta Ini Saya Yang Seperti Ini Memang Keadaannya Ini Kamar Saya Sama Istri Saya Ini Tempat Tidurnya Pak Aman Abdul Hassan Nama Saya Abdul Hassan Panggilannya Pak Aman Bapak Abdul Hassan Bapak Abdul Hassan Panggilannya Hassan Panggilannya Pak Hassan Ini Kamarnya Ini Kamar saya Sama Istri Saya Tercinta Ini Ini Punya Anak Saya Yang Sudah Menikah Yang Sudah Menikah Ini Ini Kalau Hujan Derasi Masuk Akhirnya Tapi Kalau Hujannya Dikit Dikit Tidak 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 Nah Ini Kalau Ini 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 Dapurnya Dapurnya Seperti ini Ibunya mana Kalau Kita Mulung Sama-sama Yang Mau Dicari Tidak Apalagi Keadaan Corona Gini Tidak Ada Sampahnya Nah Ini Sahabat Terbuka Berarti Ya Memang Digitukan Kalau Teruntur Nanti Gimana Gak Angin Ini Pak Keluarga Bahasan Biasanya Kalau Mandi Disini Ya Kalau Buang Air Besar Dimana Pak Sungai Sungai Itu Sungai Sungai Kecil Itu Tempat Buang Air Besar Ini Milik Orang Orang Kalau Kita Milik Pribadi Itu Tak Berarti Ini Gak Ada Pintunya Kalau Mandi Pak Ya Tidak Ada Cuma Nanti Eh Tidak Tidak Melebu Sama Saudara Saudaranya Kita Dikas Bilang Kasih Apa Namanya Pengertian Untuk Oh Sik Mbak Isik Bibis Oh Sik Kora Kora Ya Masa Tahan Sebetar Aja Tidak Bisa Itu Berarti Ibu Sekarang Yang Ibu Ibu Siapa Namanya Ibu Sunar Ibu Sunar Ibu Dengan Usianya Berapa 34 34 Masih Muda Berarti Iya Cuma Banyak Mikir Jadi Kelihatan Tua Banyak Anak Menikah Usia Berapa Ya Kalau Menikahnya Masih Muda Usia Berapa Usia 19 Hamil Itu Satu Tahun Sekali Atau Gimana Alhamdulillah Alhamdulillah Satu Tahun Sekali Hamil Amal Luar Biasa Karena Saya Tidak Mau Pak Ya Maaf An Aku Kayak Gitu Gitu Ya Kalau Ada Yang Mau Ya Mau Tapi Saya Sendiri Gak Mau Cuma Istri Saya Pernah Nyoba Gitu Gitu Akhirnya Malah Sakit Sakitan Terus Saya Bilang Loh Kalau Allah Sudah Kasih Gini Jangan Main Main Kamu Malah Ini Gak Jadi Manu Kamu Sakit Sakitan Kayak Gini Akhirnya Dia Berhenti Itu Ada Mungkin Satu Tahun Setengah Atau Tahun Yang Yang Apa Berjarak Akhirnya Punya Laki Punya Ini Yang Pecil Terus Yang Anak Tertua Kerjanya Apa Kerja Disablone Disablone Suaminya Atau Anak Si Anak Saya Perempuan Anak Saya Laki Laki Terus Anak Saya Adik Adik Yang Nomor Empat Sama Empat Kalau Yang Suaminya Di Fabrik Rodi Di Fabrik Teragak Pagi Pulang Suri Namanya Usaha Usaha Nih Monggo 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 Nomor Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton